Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Gaming. Hari ini kita akan bermain game Sakura ya. Wah, Mio. Waduh, sekarang kan sudah nggak imlek lagi, Mio. Jadi kenapa, Kak? Kita turunkan lampionnya yuk, Mio. Ah, Kakak, kenapa harus repot-repot, Kak? Iya, soalnya kan ini merah-merah semua. Hmm, gimana kalau kita turunkan? Ah, nggak apa-apa, Kak. Gimana kalau kita cat ulang saja? Cat ulang apa maksudmu, Mio? Cat ulang saja rumah kita, supaya rumah kita jadi baru lagi. Eh, cat ulang. Bagaimana caranya? Nah, aku akan cat ulang lagi warnanya menjadi kuning. Wah, Mio, jadi kuning. Wah, keren sekali. Gimana, Kak? Bagus kan, Kak? Bagus kan, Kak? Iya, Mio. Tapi bagaimana dengan lampionnya? Wah, lampionnya jadi warna oranye. Wah, keren banget, Mio. Kita tidak perlu turunkan deh lampionnya. Kita pakai saja yang warna oranye. Iya, Kak. Ayo, ayo. Aku mau lihat lagi di ruangan lainnya warnanya apa ganti. Wah, iya. Rupanya jadi ganti warna kuning. Hmm, gimana kalau yang di luar, Mio? Yang di luar? Ini lampionnya juga warna oranye. Wah, kita akan lihat lagi. Di luar lampionnya semuanya menjadi warna oranye. Keren banget. Dan angpaunya jadi warna kuning. Hahaha. Iya, Kak. Gimana, Kak? Keren kan, Kak? Iya, Mio. Iya, Mio. Dan, hey. Baby Nana rupanya datang ya. Hai, Baby Nana. Wah, Kakak Iuta. Kakak Iuta masih pakai baju warna merah. Gimana kalau Kakak Iuta pakai baju warna kuning kayak Nana? Oh, iya. Ya, boleh. Boleh. Kita ganti baju, yuk, Mio. Iya, Kak. Boleh. Kita ganti baju warna kuning supaya sama dengan Baby Nana. Nah, Mio. Kita ganti baju. Yuk. Wah, Kakak. Baju kita langsung ganti. Iya, Mio. Keren kan, keren kan? Iya, Kak. Nah, kalau begitu, kita pergi jalan-jalan pakai mobil kuning. Hah? Jalan-jalan pakai mobil kuning? Iya, Kakak Iuta. Nana mau jalan-jalan pakai mobil kuning. Oh, iya. Mobil Kak Sakura. Wah, mobil Kak Sakura juga jadi warna kuning. Wah, keren banget, Kak. Ayo kita pergi jalan-jalan. Tapi, gimana kalau kita kumpul mobil semuanya yang warna kuning? Oke, oke. Kalau begitu, ayo kita kumpul mobil. Baby Nana, kamu mau ikut? Iya, Kakak Iuta. Nana mau ikut kumpul mobil dan kumpul kendaraan. Gimana kalau kita cari kendaraan yang warna kuning? Nana suka kuning? Hmm, aku bersemangat sekali. Iya, Kak. Ayo kita cari kendaraan-kendaraan yang warna kuning. Iya, Kakak Iuta. Hmm, kita mulainya dari mana? Dari rumah Kak Takagi. Cobalah kita lihat di rumah Kak Takagi ada atau tidak kendaraan yang warna kuning, ya, Mio. Wah, kendaraannya malah warna biru. Waduh, kalau begitu kita cari lagi. Gimana kalau kita pergi ke rumahnya si Atong? Dia pasti... Mio, ada apa, Kak? Mio, coba kamu lihat. Di sana ada eskavator. Warnanya warna kuning, Kak. Iya, Mio, iya, Mio. Wah, kalau begitu kebetulan sekali. Kita bisa ambil eskavator ini, Mio. Wah, tapi ini punya siapa, ya, Kak? Eh, ada Kak Takagi di sana. Mungkin ini punya Kak Takagi, ya. Hai, Kak Takagi. Eh, Iuta. Ada apa, Iuta? Aku mau pinjam eskavator ini. Eskavator ini punya siapa, ya? Hmm, ini punya aku, Iuta. Emangnya kamu mau buat apa sih eskavator? Kamu mau gali-gali lubang di dekat depan rumahmu, ya? Bukan, Kak Takagi. Kami mau kumpul mobil dan kendaraan semuanya yang warna kuning. Oh, kalau begitu aku juga boleh ikut, Kak. Boleh, Kak Takagi. Wah, Kak Takagi juga mau ikut. Iya, Kak. Ayo, ayo. Kalau begitu kita pinjam dulu eskavatornya. Ya, aku mau lihat deh eskavatornya. Seperti apa, nih? Wah, aku mau coba naik. Kakak, emangnya boleh naik, ya, Kak? Kak, aku mau coba lihat, Mio. Wah, di sini tempat duduknya besar sekali. Dan juga ada ruang kemudinya. Kakak Iuta, Nana juga mau ikut. Oh, boleh, boleh. Ayo, naik dulu. Hah, rupanya kita bertiga mau di sini, Kak. Hmm, kalau begitu aku juga mau ikut. Wah, kalau begitu kita geser dulu, nih. Eskavator warna kuning ini. Waduh, lumayan sekali, nih. Dapat satu kendaraan yang warna kuning. Hah, gimana, Kak Takagi? Cara menjalankannya. Lihat tombol yang di sana. Oh, iya, Kak Takagi, aku nampak, aku nampak. Nah, kalau begitu kamu jalankan. Hati-hati, ya. Jangan sampai alat pengerutnya kena rumah-rumah orang. Baiklah, Kak Takagi. Nah, ayo kita pindahkan. Pindahkannya ke mana, nih? Hmm, gimana kalau kita kumpulkan di depan rumah kami saja? Ah, baiklah, baiklah. Kalau begitu, ayo kita geser dulu. Wah. Nino, Nino. Nah, kita sudah sampai. Wah, Kakak, keren banget, Kak. Kita bisa jalankan eskavatornya sampai ke rumah kita, Kak. Iya, Mio. Oh, nah sekarang kita akan kumpulkan lagi mobil-mobil yang lain. Benarkah kita mau parkirkan di sini? Benarkah, Kak Takagi? Kita kumpulkan di sini saja. Waduh, alat pengerutnya besar sekali. Aku cuma coba masuk, deh. Hop, hop. Waduh, di sini bisa ngangkut apa, ya? Itu buat gali-gali lubang, gali-gali pasir. Oh, iya, iya. Baiklah, sekarang aku akan kumpulkan lagi mobil apa. Oh, tadi Nana lihat di dekat rumahnya si Atong ada helikopter. Benarkah, baby Nana? Iya, Kakak Ilta. Kita pergi ke rumahnya si Atong saja. Yes, baiklah. Wah, iya, iya. Aku ada lihat tuh. Di sana ada helikopter. Iya, Kakak Ilta. Kita pinjam saja dengan si Atong. Oh, Atong, Atong. Wah, si Atongnya di mana? Kakak Atong malah hilang. Iya, Atongnya kenapa malah hilang? Nana mau cari dulu. Nana mau cari Atong. Iya, Kakak Atong di mana? Nana, eh, Kakak Atong rupanya dari sini. Hai, Kakak Atong, Kakak Atong. Wah, Nana, kamu ngapain di sini? Aku mau pinjam helikopter. Nana mau pinjam helikopter Kakak Atong. Tapi kenapa Kakak Atong jadi kuning? Iya, soalnya aku tadi main cat jadinya. Lihat nih, seluruh badanku jadi kuning. Wah, rupanya kalian di sini ya. Tadi aku tidak melihat kalian. Iya, Yuta. Kamu sedang main apa sih? Main kumpul mobil yang warna kuning ya? Iya, ya, Atong. Kami main kumpul mobil yang warna kuning. Wah, kalau begitu aku boleh ikut? Boleh, boleh. Waduh, rupanya si Atong sudah cat badannya menjadi warna kuning. Iya, aku juga mau ikut, mau ikut. Baiklah, ayo, ayo. Kalau begitu aku mau pinjam dulu helikoptermu ya, Atong. Boleh, Yuta, boleh. Tapi kita mau kumpulkannya di mana? Di dekat rumahku. Baiklah, tapi hati-hati ya bawa helikopterku. Wah, helikopternya warna kuning. Ada lagi nggak ya? Kendaraan yang warna kuning. Kalau kendaraan yang di dekat atas hospital itu, helikopternya warna apa? Itu kan warna merah. Kita tidak bisa kumpul kendaraan yang warna merah. Kita harus cari yang warna kuning ya, Atong. Baiklah, baiklah. Kalau begitu ayo kita kumpulkan lagi. Wah, aku akan cari lagi. Kira-kira di mana lagi ya? Hah? Mio, Mio. Gimana Mio? Kamu sudah mendapatkan mobil warna kuning? Belum. Aku sudah mencatat daftar-daftarnya. Baiklah, kalau begitu kami akan cari lagi. Ayo deh, kita akan cari di dekat Yumat. Mungkin di sana ada orang parkir-parkir mobil yang warna kuning. Iya, Yuta. Wah, iya-iya. Di sana ada satu truk. Gimana kalau kita ambil? Iya, kakak Yuta. Kita ambil kendaraan yang warna kuning di sana. Hmm, tunggu dulu. Mau nyebrang harus hati-hati ya. Nah, kita sudah nyebrang nih. Wah, rupanya ada bapak-bapak yang sedang jualan jeruk. Hai, Pak. Waduh, bapak-bapaknya juga pakai baju warna kuning. Hai, Yuta. Kamu mau beli jeruk? Sekilo cuma 5 ribu. Hmm, aku bukan mau beli jeruk. Aku mau pinjam mobilnya. Apa? Mau pinjam mobilnya? Aku kan mau pakai buat jualan. Pinjam deh sebentar aja. Nanti aku kembalikan. Wah, rupanya bapak-bapaknya kembar. Waduh, ada dua orang. Iya, Kak Yuta. Rambutnya juga sama, warna kuning. Waduh, Yuta. Kalau begitu kita pinjam boleh nggak? Boleh kan, boleh kan, please. Boleh deh, boleh. Tapi ingat ya. Satu jam kamu harus bayar 20 ribu. Ya sudah deh. Kalau begitu ayo kita berangkat. Wah, Kakak Yuta. Jeruknya malah tinggal. Waduh, jeruknya tinggal ya. Padahal jeruknya kan warna kuning juga. Ya, tidak bisa kita ambil deh. Nah, sekarang kita parkirkan dulu, Yuta. Baiklah, kita akan parkirkan di dekat rumahku. Nah, sekarang kita parkirkan, Yuta. Ninot, nit, nit, nit. Hop. Oke, kita sudah parkirkan. Sekarang kita cari lagi yuk. Kakak Yuta, Nana mau turun dulu. Iya, iya. Kita akan cari lagi. Di dekat kantor polisi. Ha, Mio. Mereka cepat sekali ya, Mio. Iya, Kakak. Wah, bagaimana kalau kita juga cari? Secepatnya. Iya, mereka sudah kumpulkan dua. Cepat sekali. Kalau begitu, aku akan pakai motorku ini. Tapi, Kak Takagi, kita mau cari di mana? Kita keliling dulu. Pasti ada. Wah, ini rumahnya. Si Biju Mike rupanya ada mobil. Wah, itu kan mobil Alphard. Sejak kapan ya Biju Mike beli mobil Alphard? Hai, Biju Mike. Ah, Takagi. Rupanya itu kamu ya, Takagi. Iya, Biju Mike. Kamu sedang ngapain? Aku sedang nge-vlog. Wah, boleh nggak aku pinjam mobilmu? Yang mobil Alphard kuning itu? Boleh-boleh sih. Tapi nanti ingat ya. Bawa lagi ke sini. Baiklah. Yes, kita dapatkan satu mobil nih, Mio. Iya, ayo Kak Takagi. Kita bawa mobil ini ke dekat rumah kami. Iya, iya. Ah, nah kita akan bawa dulu. Mobil ini. Rupanya kita pertama kali mendapatkan mobil kuning. Dapatnya mobil Alphard. Hmm, keren sekali ya, Kak Takagi. Iya, ayo kita parkirkan dulu di sini. Hmm, kira-kira siapa yang dapat mengumpulkan mobilnya paling banyak ya? Hah, Kak Takagi. Ayo kita cari lagi. Kita tidak boleh kalah. Berikutnya kita akan pergi ke bengkel. Waduh, di bengkel rupanya ada dua mobil kuning. Mobil kuning biasa dan juga ada truk. Wah, Mio. Lihat kamu, Mio. Aku menemukan truk. Wih, rupanya truknya keren sekali. Kak Takagi, ini truknya warna kuning. Jadi bisa kita ambil kan? Iya, ini bisa kita ambil. Wah, ini truk apa ya? Coba aku lihat dulu. Di dalamnya luas sekali. Kita bisa duduk di sini kah? Tapi, Kak Takagi, Kak Takagi bisa kendarakan truk? Bisa dong, aku bisa. Kak Takagi, di belakangnya ada mengangkut apa ya? Wah, rupanya ada sapi. Ada sapi di dalam truknya. Waduh, kalau begitu truknya pasti berat sekali. Ayo deh, Kak Takagi. Kita bawa ke depan rumah kami. Iya deh, ayo kita akan bawa truk ini. Wah, truknya sangat keren sekali. Takagi, bisa muat banyak barang. Iya, Kak Takagi. Tapi ini truk siapa ya? Eh, pasti punyanya Pak Hito. Hai, Pak Hito. Wah, Takagi, kamu mau ngapain? Aku boleh nggak pinjam truknya? Kamu mau pindah rumah ya? Bukan, Pak Hito. Kami sedang kumpul mobil. Ah, ya sudah dia, sudah bawa saja. Tidak apa-apa. Lagian di sini tidak ada parkiran. Yes, kita dapatkan truk ini. Ayo deh, kita bawa Mio. Iya, Kak Takagi. Nah, aku akan kendara-kan dulu ya. Wah, truk ini besar sekali. Muat nggak ya di depan rumahmu? Nah, akhirnya aku parkirkan juga mobilnya di sini. Tit, tit, tit. Hah, Kak Takagi? Ada apa ini? Aduh, kenapa truknya malah oleng? Aduh, Kak Takagi. Apa yang terjadi? Pasti bannya pecah satu nih. Wah, ban yang sebelah sini pecah. Jadi, truknya bagaimana? Ya, truknya terpaksa oleng deh. Tapi tidak apa-apa. Kita parkirkan saja di sini. Ini termasuk juga kan warna kuning. Wah, kalau begitu kita ambil lagi mobil yang tadi di dekat bengkel. Iya deh, ayo kita ambil mobil yang kecil tadi. Ngeen. Mobil ini mau kita letakkan di mana ya? Eh, Kak Takagi, rupanya mobilnya kencang sekali. Kayak mobil balap. Iya, iya. Tapi kita mau letak di mana dulu nih? Aku jadi bingung. Letakkan saja di dekat pekarangan, di depan rumah kami. Baiklah, letak di sini ya. Eh, iya, iya, Kak Takagi. Kita letakkan dulu di sini. Tit, 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 tit. Nah, sudah-sudah. Wah, sekarang kita akan ambil lagi mobil di mana nih? Hah, kira-kira Kakak Yuta dapat mobil apa lagi ya? Oh, kita sudah dapatkan beberapa mobil keren. Waduh, mobilnya keren-keren semua. Sekarang kita akan mengambil mobil lagi. Ini kan tempat Yakuja, Kakak Yuta. Iya, kita akan ambil mobil mewah mereka. Hah, tapi ada Yakuja di sana. Tenang saja, Bibi Nana. Kita akan jalan pelan-pelan. Nanti kalau mereka sudah berbalik, kita langsung ambil ya. Iya, Kakak Yuta. Aduh, bos. Bos, kenapa sepi kali di sini, bos? Hah, mereka sedang berbicara. Jangan kita lihat. Nanti mereka tahu kita. Iya, bos. Ayo, ayo. Hah, mereka sudah berbalik arah, Yuta. Baiklah, ayo. Kita harus cepat ambil. Wah, kalau tidak nanti mereka datang lagi. Wah, Yuta. Ini mobil Roll-Royce ya. Iya, ini mobil Roll-Royce. Waduh, kayak sekali Yakuja-nya. Baiklah, kita sudah dapatkan mobil Yakuja. Yeay, kita dapatkan mobil Yakuja. Keren banget, Yuta. Nah, aku akan parkirkan dulu mobilnya. Yeay, kita dapat mobil Yakuja. Yeay. Iya, Kakak Yuta. Kita dapat mobil mewah. Wah, keren-keren. Nah, kita parkirkan dulu di depan truk saja ya. Wah, aduh Yuta. Malah kesenggol nih. Nah, sekarang kita mau ambil di mana lagi? Aku tahu, Yuta. Kita ambil di showroom saja. Di sana kan banyak mobil. Tapi ada nggak ya mobil kuning? Coba kita lihat yuk. Yes, kita sudah sampai di bengkel. Wah, ada nggak mobil warna kuning? Ada, ada. Ada mobil warna kuning. Wah, banyak sekali. Hmm, Pak, Pak, Pak Nauto. Wah, Yuta. Kamu mau beli mobil lagi ya? Bukan, Pak Nauto. Kami mau pinjam mobil warna kuning ini. Oh, mobil kuning. Waduh, hari ini kebetulan showroom kami diskon 50%. Semua mobil-mobilnya diskon. Ah, kalau begitu kita beli saja, Yuta. Kita beli semua mobil warna kuning ini. Baiklah, Pak Nauto. Kami mau beli semua mobil warna kuning. Hah, benarkah, Yuta? Semuanya mau diborong. Iya. Wah, kita ambil semua yuk. Iya deh, Kakak Yuta. Nana mau naik mobil dengan Kakak Yuta, Kakak Atong, sama Kakak Anto. Ambil mobil yang lain. Baiklah, kalian berdua ambil mobil yang di sebelah sana. Aku dan Bibi Nana pakai mobil yang ini ya. Ayo, Bibi Nana. Iya, Kakak Yuta. Ayo kita naik mobil ini. Iya, Yuta. Hati-hati, Yuta. Jangan sampai lecet. Itu kan sudah aku beli. Iya, ya, Atong. Wah, kita sudah dapat tiga mobil lagi. Cepat sekali ya. Iya, Kakak Yuta. Cepat sekali kita dapat mobil lebih banyak. Eh, apa itu? Apa itu? Kenapa di sana malah ada sapi? Hah, Kakak Yuta? Gimana kalau kita ajak sapinya naik mobil? Ajak sapinya naik mobil? Wah, oke-oke. Kita bawa sapi ini ke mobil kita. Waduh. Oke-oke. Oh, sapinya malah melompat-lompat. Wah, Kakak Yuta sapinya malah akrobat. Iya, sapinya ternyata sapi keren. Bisa akrobat nih. Nah, kita letakkan di mana nih mobilnya? Ada tiga loh. Hah? Ada tiga? Kita letakkan saja di dekat rumah Kak Takagi. Baiklah, kita letak di sini ya. Hop. Nah, si Atong sama si Anto sudah datang atau belum? Wah, sapinya malah ikut nih. Nah, ini baby Nana. Ini adalah mobil ketiga dari bengkel. Iya, Kakak Yuta. Lihat. Di sana ada mobil si Atong dan si Anto. Mereka sudah sampai. Wah, Atong, Anto. Kalian sudah sampai ya? Iya, Yuta. Aku pilih mobil yang lebih keren nih. Hmm, di mana lagi ya? Eh, Yuta. Biasanya kan di dekat showroom ada mobil Alphard. Oh, iya. Tapi mobil Alphardnya di mana? Kenapa tiba-tiba hilang? Apa mungkin sudah dibeli orang? Kakak Yuta, coba kita cari mobilnya. Baiklah, kita akan cari mobilnya. Tapi kita mau cari di mana ya? Hmm, kita akan keliling ke dekat. Mau kantor polisi saja deh. Iya, Kakak Yuta. Kita cari di dekat kantor polisi. Tapi di kantor polisi kan tidak ada mobil warna kuning. Di sana kan cuma ada mobil polisi. Hah, jadi kita mau cari di mana lagi? Hmm, kita tanya ibu polisi iyo yuk. Mungkin dia tahu. Di mana ada orang yang punya mobil warna kuning. Ini mobilnya warna putih. Wah, jadi susah nih mencari mobil yang warna kuning. Coba saja, Kakak Yuta kita cari di kantor polisi. Iya, iya. Kita cari di kantor polisi. Di sini tidak ada. Cuma ada mobil polisi. Wah, akhirnya kita mendapatkan juga motor balap kesayanganku. Oh, kali ini motornya warna kuning. Wah, Kak Takahagi. Ini kan motor bisa tembak. Iya, iya. Kita akan tembak-tembak. Tapi hati-hati, Kak. Jangan ketembak orang ya, Kak. Iya, Mio. Kita coba tembak di sini ya. Cucut-cucut. Wah, keren, Kak. Tembakannya bisa berputar. Ada roketnya. Iya, iya, Mio. Eh, eh. Aduh. Waduh, malah kena tembok. Wah, Kakak. Hati-hati. Jangan sampai kena orang. Nanti kita malah ditangkap polisi. Iya, iya, iya. Hah, di depan sana? Kenapa? Ada bus tayo. Iya, ada bus tayo. Kak, kita turun dulu, Kak. Kita lihat dulu bus tayonya. Wah, kali ini kita ketemu bus tayo warna kuning. Halo, aku bus tayo warna kuning. Aku adalah Lani. Wah, rupanya ada Lani. Ada Lani di sini. Iya, tayo warna kuning kan namanya Lani, Kak Takahagi. Wah, gimana kalau kita bawa bus tayo kuning ini? Kakak, lihat di atasnya. Ada tembak-tembaknya, Kak. Waduh, rupanya ini adalah bus tayo tank. Wah, keren banget, Kak. Kak Iuta pasti kaget nih kalau kita bisa dapatkan bus tayo ini. Kita bawa, kita bawa. Ayo, ayo. Kita bawa dulu motor ini dan juga bus tayonya. Ayo, ayo. Kita bawa. Wah, keren banget bus tayonya bisa bicara lagi. Nah, sekarang kita letakkan di mana motornya, Kak? Di depan saja deh. Supaya nanti bus tayonya bisa kita letakkan di belakang ya. Wah, iya deh. Ayo, ayo. Kita susun dulu. Nah, di sini sudah susun yang rapi. Berikutnya, kita akan ambil bus tayo kuning ini. Wah, beruntung sekali. Kita bisa ketemu bus tayo kuning. Hai, Lani. Ayo, kita akan parkir di depan rumahnya si Mio. Ya, aku akan datang ke rumah Mio. Aku akan datang dan parkir di rumah Mio. Ayo deh, kita akan masuk dulu. Hop. Kakak Yuta, kita sudah dapat banyak mobil. Gimana kalau kita makan dulu? Nana lapar. Oh, iya. Kita bisa makan dulu. Baiklah. Tapi kita mau makan di mana? Di kafe atau di dekat sushi bar? Di dekat sushi bar saja, Yuta. Iya, iya. Ayo deh, kita pergi ke sushi bar. Hmm. Eh, iya. Pak Ipe kan punya motor. Ah, tapi kenapa di sini ada Lamborghini? Wah, kita ketemu Lamborghini. Warna kuning. Wah, Yuta, kebetulan sekali. Kita dapat rejeki. Iya, iya. Kita dapat mobil yang warna kuning. Ah, ini punya siapa ya? Coba kita lihat. Mungkin ada tamu di dalam. Baiklah. Coba kita tanya ke Pak Ipe. Halo, Pak Ipe. Hah, Yuta. Waduh, semuanya kenapa jadi warna kuning? Iya, Pak Ipe. Kami sedang kumpul mobil warna kuning. Oh, iya, Pak Ipe. Mobil di luar itu yang Lamborghini punya siapa ya? Hah, itu punya aku. Aku kebetulan mendapatkan rejeki. Jadi aku beli mobil yang warna kuning. Lihat, bagus tidak? Tapi kami boleh nggak pinjam mobilnya? Wah, kamu punya mobil? Iya, boleh kan? Boleh kan, please? Iya deh, iya deh. Kalau gitu boleh. Wah, kita dapat Lamborghininya. Asik, Kakak. Kalau begitu, ayo kita bawa mobil warna kuning ini. Iya, iya. Kita akan bawa mobil warna kuning ini. Tapi Nana tidak bisa naik. Nanti, Nana. Aku akan jemput kamu ya, Nana. Iya, Kak Ipe Yuta. Yes, kita dapatkan mobil Lamborghini. Wah, Yuta. Aku sudah lama mau mencari mobil ini. Akhirnya kita ketemukan. Iya, iya. Kita ketemukan juga. Hah? Tapi, di sana itu ada apa? Kenapa di sana ada bus tayo? Hah? Bus tayonya warna kuning. Itu siapa yang bawa ya? Hah? Itu punya siapa, Yuta? Coba kita lihat. Coba kita lihat. Siapa yang bawa bus tayo ini? Apa mungkin si Mio ya? Wah, Mio. Kamu dapat bus tayo. Iya, Kakak Yuta. Kami dapat bus tayo. Keren, Kak. Kami dapat si Lani. Bus tayo warna kuning. Iya, keren sekali. Hai, Lani. Hai, Yuta. Hai, Yuta. Akhirnya kita ketemu juga. Aku bus tayo warna kuning. Iya, ayo, Lani. Waduh, kita sudah mendapatkan banyak mobil ini. Ada truk. Hah? Itu truk oleng. Iya, aku mendapatkan truk oleng. Dan juga dapat eskavator. Dan juga dapat helikopter. Wah, Kakak Yuta. Kita kumpulkan banyak mobil. Dan truk. Dan juga eskavator. Eskavator? Iya, mobilnya keren-keren. Yang warna kuning memang keren-keren, kan? Hmm, aku sedang mencari mobil yang warna kuning. Hah, di mana ya? Wah, di sana kenapa berkilau sekali? Ada banyak mobil yang warna kuning. Waduh, aku mau beli deh. Mau beli. Wah, ada mobil. Ada juga motor. Ada helikopter. Ada eskavator. Hah, ini punya siapa? Hai, permisi. Saya mau tanya. Mobil-mobil ini dan truk ini punya siapa ya? Itu hasil kami yang kumpulkan. Waduh, kebetulan sekali. Aku sedang mencari kendaraan yang warna kuning. Akan aku beli semuanya. Hah, kamu mau beli semuanya? Iya. Saya mau membeli semua mobil yang warna kuning di sini. Bolehkah? Wah, kata Kagi. Dia mau membeli semua mobil kita. Iya. Aku adalah sultan di sini. Ah, aku mau lihat lagi. Ada apa lagi di sini? Ada bus tayo. Waduh, ada juga truk oleng. Waduh, truk oleng juga ada. Wah, banyak sekali. Ada mobil alphard juga. Hah, kalau begitu, semua mobil-mobil ini aku mau beli dengan harga 10 miliar. Bagaimana? Aku mau membeli semuanya dengan harga 10 miliar. Hah? 10 miliar? Waduh, kita bisa kaya nih, Mio. Apa? Semua mobil ini mau dibeli dengan harga 10 miliar? Wah, boleh-boleh. Kalau begitu, kita jual saja, kata Kagi. Nanti uangnya kita bagi-bagi. Iya deh, kalau begitu, kita jual saja. Oke, teman-teman. Sekian dulu video Wilson Gaming. Sampai jumpa di next video. Dadah. Wah, kakak Yuta, kita jadi kaya. Iya, tapi kan duitnya harus kita bagi-bagikan juga. Kepemilik kendaraannya. Hmm, iya, Yuta. Kita juga dapat bagian, kan? Iya, kita dapat bagian. Wah, kita jadi kaya. Kita jadi kaya.